hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa channel wujaya teknik lagi kali ini kita kedatangan mobil triton GLS yang sudah teslip ya yang ini GLS terbaru nah ini dia trouble nya double ya double nya itu berkedip-kedip dan tidak mau kembali ya jadi ketika dimasukkan double dia berkedip-kedip dan tidak mau kembali ke posisi netral nah ini kita sudah coba scan tadi namun sebelum kita mengecek lebih jauh itu tadi berkedip ya kita langsung saja sudah mencurigai ke bagian kabel ya kalau untuk seperti ini biasanya kabel yang bermasalah nah soketnya ada di sebelah situ di bagian kiri bawah kaki situ teman-teman bisa kita buka kopernya dan cek kabel yang sama dengan soket yang ada di bawah sini nah di aktuator kotak yang plastik hitam ini ada soket itu cek cocokkan warna kabelnya cocokkan warna kabelnya ke soket yang di atas kalau dia cocok berarti soketnya yang itu ya jadi teman-teman tinggal ngecek menggunakan apometer menggunakan cek sambungan yang menggunakan suara ya jadi ketika tidak ada suara berarti kabel bagian itu yang putus nah kami sudah mencurigai ini bagian kabel yang berwarna putih polos itu yang putus ya dan itu juga sering yang membuat mobil triton yang sudah tipe seperti ini dia opersela ya opersela atau dia tuh nggak mau jalan sama sekali seperti kapas kopling habis karena double nya itu opersela ya bahasanya kira-kira seperti itu nah ini kita cek nah ini soketnya ya yang saya bilang tadi kita cek sambungan satu persatu dari bagian kabel dengan mencocokkan warna-warna yang ada di soket aktuator bawah ya aktuator yang ditransfer nah menggunakan apometer dengan satuan sambungan ya atau tahanan kita kasih dengan opsi yang suara ya yang dengan menggunakan beep di multitester ini atau apometer ini ada yang menggunakan beep jadi dia bunyi ketika terhubung tapi ketika dia tidak bunyi berarti dia kemungkinan tidak terhubung sudah pasti itu ya jadi kita lebih mudah untuk pengecekannya ini langsung kita cek aja sorry ini untuk pengisian suaranya tidak langsung karena banyak suara musik ya di sini ya jadi saya untuk suaranya saya isi secara suara sendiri nah ini kita coba cek terus sampai ketemu dan bener di kabel warna putih itu sudah sambungan teman-teman ya jadi dia sudah di jumper dengan kabel baru ya kabel baru sudah diganti kabel dengan sambungan berwarna merah kita cek untuk sambungannya dulu sambungannya kita coba kita bakar dulu kita lukai sedikit kemungkinan sambungan ini ada yang putus atau korosi karena lebih riskan ya karena di situ aja bagian itu sangat berlumpur kalaupun tidak berlumpur biasanya basah kalau nyuci sampai dalam dan bagian yang di bawah itu juga biasanya dia rentan karena selalu kena air bagian kabel-kabel yang di bawah itu dia kena air mungkin pembungkusnya sudah kurang bagus dia rentan nah ini kita cek kabel ini tidak ada sambungan jadi kelanjutannya ini kita akan mengecek putusnya dimana teman-teman kira-kira yang dari arah atas atau yang cuman di bagian bawah jadi nanti untuk proses penyambungan atau mungkin penggantian kabel kabel yang putus mungkin kita akan jumper dengan kabel baru itu tidak terlalu panjangnya jadi tidak terlalu riskan Hai nah ini dia sudah ada sambungan di bagian itu jadi kemungkinan yang putus hanya di bagian bawah ini teman-teman ya kemungkinan yang putus hanya di bagian bawah di kabel warna putih teman-teman disitu ada kabel warna putih ketika teman-teman memiliki trouble atau kendala yang sama bisa cek ke kabel yang warna putih di soket aktuator itu tersambung atau enggak yang ke arah atas ya ke arah soket yang di samping pintu nah ini soketnya ini ada kabel berwarna putih disitu teman-teman bisa lihat ya nah di belakang soket nah itu kita tinggal colokin pakai kabel dengan multitester ini sudah kita sambung kabel juga sudah disambung ya kita sekarang nyoba itu kabel putih ya yang tadi saya bilang kita tinggal coba saja nah itu kabel putihnya jadi kabel itu terbuka teman-teman ya ini belum kita rapikan tapi kita tes dulu untuk memastikan bahwa benar kabel yang putih itu adalah sumber masalahnya nah ini kita kontak on langsung kita coba nanti dobolnya nah ini dobolnya masih gedip-gedip ini saya nyalakan dan dobolnya langsung mati ya untuk indikator yang gedip-gedip tadi langsung hilang ini saya coba masukkan dobol lagi ke dobol ringan sorry kameranya kurang fokus ya kita tunggu sebentar nah ini sudah saya matikan ya saya sekalian mereset untuk pengaturan servis ya jadi pengaturan servisnya ini belum di reset jadi muncul lambang kunci terus sekarang saya reset dan dobolnya langsung mati ya jadi tidak gedip-gedip lagi saya akan coba ini saya nyalakan suaranya tidak ada teman-teman ya karena saya isi suara dubbing sendiri terlalu banyak suara musik di area nah ini sudah masuk dobolnya dan ini saya kembalikan lagi ya teman-teman saya kembalikan kemudian dia akan mati dalam beberapa detik ya dia akan mati ketika dia mati seperti itu dia normal ketika dia bisa nyala itu nyalanya enggak boleh berkedip ya harus nyala terus nah kalau untuk check engine nya itu kita kerjakan di lain video ya kemungkinan jadi yang saya bahasanya hanya seputaran tentang 4WD nya atau dobolnya ya jangan lupa subscribe like serta komen di channel saya terima kasih